Hai tol cikampek gerbang tol cikampek utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana caranya kita melintasi tol atau melewati tol bagi pemulaian jadi yang perlu dipersiapkan yaitu selain kendaraan kita harus prima kita wajib menyiapkan uang elektronik atau e-tol atau imani jadi at-mari ini digunakan untuk membayar di setiap kita masuk gerbang tol dan cara penggunaan imaninya sendiri cukup mudah ya karena setiap kita masuk gerbang tol sesuai dengan lajur yang telah disediakan kita hanya menempelkan imani tersebut ke alat yang telah disediakan kemudian secara otomatis akan terpotong sesuai dengan jumlah yang wajib kita bayar Hai nah jadi cukup mudah ya dan cara mendapatkan imaninya sendiri cukup mudah juga karena kita bisa langsung mengunjungi atau datang ke Indomaret-Indomaret terdekat dengan cara membeli kartu imani atau itol dan kemudian kita mengisi saldonya sesuai dengan rute atau perjalanan kita jadi jangan sampai selesai kartu saldo kartu imaninya itu lewati Jakarta apa tol Jakarta Cikampek Palimanan Semarang hingga Surabaya jadi total saldo imaninya sekitar kurang lebih 1 juta rupiah jadi sebenarnya itu juga terbilang lebih ya karena Hai sengaja kita lihat berbang tol Hai cukup muda ya teman-teman cara kedua untuk mendapatkan kartu imani sendiri bisa melalui embanking dengan cara kita sudah membeli kartu imaninya sendiri tapi teman-teman harus mengupdate nya kembali di ATM terdekat ya karena tidak bisa langsung iman itu akan terisi saldonya kalau melalui embanking jadi kita update dulu KTM baru setelah selesai baru imani bisa digunakan jadi kalau saya sih ya lebih baik teman-teman ke langsung ke Indomaret aja jadi mudah Hai beli kartu plus isi saldo imaninya Oke cukup paham ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment share and subscribe-nya untuk ke channel ini bisa berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diselamat menikmati